Pada bulan Mei 1888, Senator Henry Blair dari New Hampshire mengusulkan Undang-Undang untuk membatasi kegiatan sekuler. Pada hari Minggu dalam Yurisdiksi Pemerintah Federal Amerika Serikat. Senator Blair menjelaskan bahwa tujuan rancangan Undang-Undangnya adalah untuk menempatkan hari pertama dalam Minggu sebagai hari istirahat dan perayaan keagamaan. Rancangan Undang-Undang itu dirujuk ke Komite Senat untuk Pendidikan dan Tenaga Kerja, di mana Blair menjadi ketuanya. Di antara mereka yang mengajukan keberatan terhadap Undang-Undang yang diusulkan adalah Alonzo T. Jones. Tuan, Anda mungkin berbicara tentang kekuatan mayoritas dalam masalah sosial dan sipil. Tetapi tidak ada mayoritas, betapapun besarnya, yang dapat menyerang wilayah agama seseorang. Bukan di negeri ini, tidak di bawah konstitusi kita. Tuan Jones, Anda gagal mengenali yang lebih cerah, yang lebih penting, yaitu tanggung jawab negara. Untuk melindungi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Senator, tampaknya Anda yang gagal mengenali perbedaan yang jelas. Antara tanggung jawab manusia kepada negara dan tugasnya terhadap Tuhan. Yang pertama, dia harus tunduk di bawah kekuatan hukum. Yang kedua, tugas kepada Tuhan harus dilakukan hanya di bawah kekuatan kasih. Dan itu secara bebas, secara sukarela. Tidak ada hukum yang dapat memerintahkan kasih. Tetapi hukum negara harus melindungi rakyat untuk menjalankan kewajibannya kepada Tuhan. Hukum hari minggu kita ditulis untuk memastikan pelestarian hari Tuhan demi kepentingan orang-orang. Tujuan yang mengagumkan, Senator Blair, tetapi sama sekali tidak perlu. Konstitusi kita sudah mengakui hak-hak rakyat sehubungan dengan agama mereka. Hukum hari minggu Anda tidak akan menambahkan apapun pada kebebasan fundamental kita. Hal itu lebih menambahkan pembatasan. Saya khawatir, bahwa Anda terlalu buta terhadap realitas zaman kita. Jika manusia mengetahui kewajiban kepada Tuhan dan tidak mau melakukannya, mereka akan menjadi pengaruh yang merusak dalam masyarakat. Undang-undang hari minggu yang diusulkan ini akan memiliki pengaruh yang merusak. Dengan memperkenalkan paksaan dan pemaksaan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, dampak yang dimaksudkan adalah untuk meninggikan hari sabat. Jika manusia tidak mau menghormati hari Tuhan, jika tindakan mereka pada hari itu tidak dibatasi oleh hukum sipil. Maaf. Maka mereka menginjak-injak hak-hak orang-orang yang ingin menghormati dan layak menerima hari itu sebagai hari kudus bagi Tuhan. Dengan segala hormat, senator, tidak dapatkah Anda melihat bahwa RUU hari minggu yang Anda usulkan, itu menginjak-injak hak-hak minoritas agama. Apakah Anda benar-benar ingin kembali ke zaman kegelapan di mana gereja dan negara bersatu untuk memaksa manusia untuk melanggar hati nurani mereka dan menyesuaikan diri dengan agama yang ditetapkan secara resmi? Nah itu perbandingan yang tidak layak, Pak. Hukum hari minggu untuk kepentingan utama seluruh masyarakat. Bukankah ini merupakan fungsi yang sah dari negara untuk membuat undang-undang atas nama kebaikan bersama? Kebaikan bersama yang Anda hargai begitu tinggi. Tidaklah dilayani dengan membatasi hak-hak hati nurani seseorang untuk memperbesar hak-hak orang lain. Hal ini paling baik dilayani oleh kebebasan yang menjadi dasar berdirinya Republik ini. Pemaksaan agama yang didukung negara menentang maksud yang jelas dari para pendiri bangsa. Namun undang-undang ini memberikan dispensasi bagi mereka yang ingin beribadah di hari lain. Orang Yahudi, Gereja Baptis hari ketujuh, Gereja Advent hari ketujuh Anda. Misalnya, yang beribadah pada hari Sabtu sebagai hari Sabat. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya? Masalahnya baru pagi ini, dan Ibu Beth Ham dari Women's Christian Temperance Union. Berpidato di depan komite ini untuk mendukung dispensasi semacam itu. Dia telah berunding dengan perwakilan dari sembilan kelompok berbeda. Yang merayakan hari Sabtu dan bukan hari Minggu. Dan Anda tahu berapa banyak dari mereka yang menyetujui dispensasi tersebut? Semuanya. Setiap kelompok. Senator, saya sangat menghormati prinsip-prinsip pertarakan. Yang dipromosikan oleh organisasi Ibu Beth Ham. Tetapi dia tidak berbicara untuk denominasi saya tentang masalah dispensasi. Ayolah, Profesor Jones. Apakah Anda akan keberatan dengan dispensasi? Yang pastinya akan menguntungkan kelompok Anda dan beberapa kelompok lainnya? Iya, Pak. Sebenarnya, Anda juga keberatan. Klausa dispensasi tidak akan mengubah undang-undang yang diusulkan untuk mengubah penentangan kami. Inilah prinsipnya, Senator. Jika hukum itu adil dan sempurna, dispensasi tidak akan diperlukan. Hal lain. Klausa dispensasi tidak lain adalah klausa toleransi yang menyamar. Toleransi bukanlah kebebasan. Ini hanyalah suatu bentuk kerendahan hati. Mayoritas berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan minoritas. Konstitusi kita menjamin bukan toleransi, tetapi hak. Dan kami mengklaim hak-hak itu sebagai warga negara Amerika. Ah, Tuan Jones, tanpa menyerah pada intinya, izinkan saya pindah ke pertanyaan lain. Bagaimana reaksi Anda jika kita mau menulis ulang RUU ini sebagai undang-undang hari Sabtu? Dengan hari Sabtu sebagai hari Sabat, bukan hari Minggu sama sekali. Menurut saya, Anda akan mengambil sikap yang sangat berbeda. Sebaliknya, Senator, semua hukum yang berusaha memaksa hati nurani, secara nyata tidak kristiani dan tidak konstitusional pada hakikatnya. Oleh karena itu, Senator, kami menentang setiap hukum hari Minggu yang pernah dibuat. Sejak yang pertama kali diberlakukan oleh Konstantin hingga yang Anda ajukan sekarang ini. Dan jika Anda mengubahnya dari hukum hari Minggu menjadi hukum hari Sabtu, kami pun akan menentangnya dengan tegas. RUU Senator Blair tidak pernah disetujui di komite. Tetapi sudah ada banyak undang-undang hari Minggu lainnya yang biasa disebut, Blue Laus. Faktanya, di Amerika Serikat saat ini, 49 dari 50 negara bagian memiliki undang-undang yang melindungi hari Minggu. Alaska merupakan satu-satunya pengecualian.